Ketua Umum DPN Gepenta Brikjen Polpur Parasian Simanungkhalid langsung berangkat ke Tapanuli Utara Tarutungbuna memberikan perhatian kepada anggota Gepenta di daerah tersebut yang menjadi korban gempa. Melalui rute darat di Trans Sumatera menuju Tapanuli Utara Tarutung, Parasian pembicaraan melalui telepon menjelaskan setelah mendapat laporan dari pengurus DPN Gepenta Tapanuli Utara bahwa ada gempa dan ada anggota Gepenta yang rumahnya rusak serta ada yang luka. Maka Parasian Simanungkhalid bersama Ketua Rehabilitasi DPN Gepenta, Dr. Stephen, berangkat naik mobil melalui jalan darat untuk menyerahkan sedikit bantuan sembako kepada anggota Gepenta yang terkena musibah. Ketua Umum DPN Gepenta mengimbau warga Batak dimanapun berada untuk berperan serta turut menanggulangi bahaya gempa dan memberikan bantuan untuk meringankan beban anggota Gepenta dan rakyat yang terkena musibah gempa. DPK Gepenta Tapanuli Utara ditarutung, mendirikan posko penanggulangan gempa Tapanuli Utara untuk menampung bantuan yang akan disalurkan kepada yang berhak menerima. Demikian penjelasan Ketua Umum Depan Gepenta Parasian Simanungkhalid. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!